Pemirsa daging celeng ilegal yang akan dikirim ke sejumlah daerah di Pulau Jawa digagalkan peredarannya di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Tidak tanggung-tanggung, 4 ton daging celeng ilegal didatangkan dari Sumatera Selatan disamarkan dengan cerami. Pengiriman daging celeng sudah berulang kali dilakukan dan seringkali penyamaran mampu mengelabui petugas. Pemirsa berikut penelusuran Melati Diah dan Bayu Lela Muda mengungkap oposan daging celeng ilegal. Pemirsa di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Keperluan daging meningkat baik untuk dikonsumsi rumah tangga ataupun olahan masakan. Berdasarkan kasus di pasaran sering ditemukan adanya kejahatan pengoplosan daging. Hal ini terjadi biasanya daging celeng ilegal dioploskan pada daging sapi ataupun daging kerbau. Ini dibuktikan dengan adanya pengiriman daging celeng ilegal dari wilayah Sumatera yang ditujukan ke Pulau Jawa. Polisi memeriksa setiap kendaraan yang masuk di pelabuhan Bakoheni Lampung dengan tujuan pelabuhan Merak Banten. Satu persatu muatan kendaraan diperiksa termasuk truk pengangkut barang. Sebuah truk asal Kanten Sumatera Selatan saat diperiksa yang mengangkut jerami padi membuat polisi curiga. Ternyata jerami padi untuk menyamarkan barang ilegal berupa daging celeng yang akan dikirim ke kota Solo. Sopir truk yang mengangkut daging celeng hanya diminta mengirim tanpa mengetahui apa tujuan pengiriman barang angkutan yang dibawa. Sopir truk ini mengaku baru sekali barang muatannya terbongkar petugas sebelumnya berhasil mengirim sampai ke tujuan. Daging celeng yang ditemukan telah dikemas dengan ukuran beragam dan hanya ditutupi jerami padi serta terpal. Daging celeng ilegal sebanyak 4 ton disita untuk kemudian dimusnahkan. Sebelumnya daging celeng ilegal seberat 1 ton lebih dikirim dengan tujuan Jakarta. Para pengirim menggunakan 2 mobil jasa pengiriman barang, jenis box dan kontainer diamankan polisi di Pelabuhan Bakahuni Lampung karena mengangkut daging celeng ilegal dengan kulit ular dan sisik terenggiling. Daging celeng ilegal sebanyak 1,2 ton diangkut menggunakan mobil box berpendingin dan masih dalam kondisi basah. Daging celeng digagalkan sebelum menyeberang ke Pelabuhan Merak dengan tujuan pengiriman daging celeng Jakarta. Dari Medan, ini campur dengan barang apa? Ya, durian. Durian ada aja. Bagaimana bawanya? Dikasih upang berapa? Bawa ini aja? Ya. Semua campur? Borongan. Borongan berapa? Ya, ini apapun dibawa, ya 6 juta. Oh, 6 juta. Dari hasil pemeriksaan, ribuan sisik terenggiling dan ratusan lembar kulit ular sanca diangkut dengan truk kontainer beriringan dengan mobil box pembawa daging celeng melalui lintas timur Sumatera dibawa dari kota Medan. Untuk melabui petugas, 12 koli daging celeng dalam mobil box diangkut bersama dengan buah durian. Dua kendaraan jasa pengiriman barang dan tujuan Jakarta mengangkut barang-barang ilegal setelah polisi memeriksa di kawasan pelabuhan Bakaheni. Pemeriksaan polisi pada dua mobil pengangkut karena selama ini sudah sering ada pengiriman daging celeng dari wilayah Sumatera dengan tujuan Pulau Jawa. Peredaran daging celeng diduga menyasar pasar yang jauh dari pengawasan, seperti pasar di kawasan pinggiran. Biasanya para pedagang menjual daging dengan harga murah untuk mencari keuntungan besar. Ada pun modus yang dilakukan para pedagang dengan cara melabui pembuli. Yang pertama itu ada pedagang yang memanfaatkan kecepatan tangannya. Modus yang kedua biasanya jual daging dalam bentuk potong-potongan. Jual daging dalam bentuk potong-potongan, kemudian diaduklah dengan daging celeng, dioplos, dan dijual sebagai daging sapi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada yang modus lebih parah lagi. Ya benar-benar daging celeng ditaruh di atas meja, kemudian ditawarkan sebagai daging sapi. Polisi selama ini telah menindak para pedagang daging yang melakukan pengoplosan dengan hukuman lima tahun penjara karena melakukan penipuan. Barang yang dijual tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Selama ini daging celeng ilegal yang dikirim ke Pulau Jawa melalui pelabuhan Bakahuni berasal dari Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Daging celeng yang dikumpulkan dan dikirim ke Pulau Jawa ini berasal dari berbagai aktivitas, seperti perburuan, pemberantasan hama di perkebunan kelapa sawit, dan tradisi adu bagong. Hewan celeng masih menjadi hama di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera sehingga dilakukan perburuan besar-besaran. Daging celeng dikumpulkan dari masyarakat, kemudian ditampung ke penada. Badan Karantina Kementerian Pertanian melakukan tindak tegas dengan menggunakan alat khusus yang dipasang pada mobil pengangkut daging guna melacak sampai ke tempat tujuan. Ini sejak 2015 sampai 2018, itu sudah lebih 10 ton. Sudah lebih 10 ribuan kilogram itu daging celeng ini yang kita dapatkan di lapangan. Yang diperdagangkan tidak benar. Artinya diselendupkan ya. Jadi tentu ini kita lakukan pengawasan tadi. Dari pengawasan tadi hasilnya itu. Dari pengawasan itu kita dapatkan dan itu kita lakukan penahanan-pengawasan dan sampai ke pemusnahan. Itu nggak bisa. Daging celeng hasil perburuan maupun tradisi menjadi ladang bisnis mengiurkan bagi sejumlah kalangan. Harga daging celeng di tingkat masyarakat hanya 5.000 hingga 7.000 rupiah per kilogram. Sementara setelah di tangan penadah di Pulau Jawa diperkirakan harganya mencapai 50.000 rupiah per kilonya. Daging celeng dari wilayah Sumatera selama ini dengan tujuan Pulau Jawa dikirim ke daerah Tangerang, Jakarta, Bandung, Solo hingga ke sejumlah wilayah di Jawa Timur. Memang tidak mudah untuk membedakan daging celeng ilegal yang sudah dioplos pada daging sapi ataupun kerbau. Terlebih, daging celeng tersebut sudah menjadi olahan. Bukan hanya masyarakat, kasus pengoplosan daging celeng membuat geram para pedagang daging di pasaran. Kalau bisa, sama-sama polisi ditindak sampai ke akar-akarnya oknumnya ditangkap, dipenjarakan supaya tidak merugikan kami sebagai pedagang daging di seluruh Indonesia. Dampaknya lebih dari 80 persen. Ya, kalau menjelang Ramadan ini ya kan kadang-kadang marak gitu. Perbedaan harga daging celeng dengan daging sapi terpau jauh hal ini menjadi peluang oknum pedagang melakukan kecurangan. Daging celeng dalam pengirimannya seharusnya menjadi pakan satwa peruntukannya seperti di kebun binatang dan taman safari. Pasannya salah satu adalah industri olahan tadi. Terus ada juga pasar terbuka seperti pasar tradisional. Mereka masuk, itu tidak dijual belikan secara bebas. Ada pihak, apa namanya, agent. Agent itu ya tadi ketika pedagang-pedagang bakso, pedagang gula cincang, dan lain sebagainya mereka butuh, mereka by order gitu. Sekarang bedainya bingung juga. Kalau gue sampai di rumah, ah supaya benar aja deh, gitu aja palingnya bisa bedainnya. Daging kambing, celeng, apa gimana gitu ya, nggak bisa bedain. Kekhawatirannya seperti apa sih? Ya, kekhawatirannya ya kita ya takut aja ya, namanya kita orang muslim ya. Ada pun ciri daging celeng sebelum dioplos dengan daging sapi atau kerbau. Berwarna lebih pucat, tekstur lebih lembek, kandungan lemak lebih banyak, sementara daging lebih halus. Setiap tindak kejahatan selalu memanfaatkan kesempatan, termasuk dalam kasus peredaran daging celeng ilegal. Ini bukan hanya dalam hitungan kilo, bahkan hitungan ton. Entah siapa pelakunya, aparat seringkali kehilangan jejak. Terlebih penangkapan hanya terputus pada supir pengangkut barang. Terima kasih telah menonton!